Terima kasih. 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 ASEAN Plus 3, dan kita terus berusaha untuk segera menyelesaikannya. Nah, selain itu, selain kerjasama, koordinasi, Sense of Solidarity juga disoroti oleh sekjen ASEAN, dan karena Sense of Solidarity ini memungkinkan ASEAN untuk terus bekerja, memajukan ASEAN Community Building. Nah, beliau juga menyoroti beberapa capaian di masing-masing pilarnya. Misalnya, untuk pilar APSE, ini adalah pilar politik dan keamanan, kerjasama di dalam konteks counter-terrorism, transnational organized crime, juga terus dilakukan. Demikian juga kerjasama pertahanan. Kemudian di dalam pilar ekonomi, terlihat bahwa berbagai kerjasama dilakukan antara lain di bidang trade facilitation yang terus dilakukan melalui antara lain ASEAN Single Window. Selain itu, juga operasionalisasi dari ASEAN White Self-Certification Scheme. Nah, ini tentunya semuanya dilakukan di dalam konteks untuk segera mengembalikan supply chain connectivity yang sempat terdisrupsi selama pandemi berlangsung. Nah, di dalam konteks pilar ekonomi ini juga, rencana penanda tanganan RCEP merupakan indikasi yang sangat kuat upaya keras ASEAN untuk terus mendukung sistem perdagangan multilateral. Selain pilar politik keamanan, kemudian pilar ekonomi, kerjasama ASEAN selama pandemi ini juga terus berlangsung untuk pilar sosial budaya, yaitu memperkuat human capital development dan memperkuat sustainability di semua aspek kerjasama. Dan tahun ini, Sekjen ASEAN menyebutkan bahwa tahun ini kita dedikasikan sebagai year of ASEAN identity. Ini digagas oleh Indonesia. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang menyelesaikan midterm review dari tiga blueprint pilar-pilar kerjasama ASEAN. Dan menurut rencana, review ini akan kita selesaikan dan kita serahkan kepada pemimpin ASEAN di dalam KTT pada bulan November nanti. Nah, teman-teman media yang saya hormati, itu tadi apa yang disampaikan Sekjen ASEAN di pembukaan, di awal pertemuan KTT. Sementara Presiden Republik Indonesia dalam statement nasionalnya, antara yang mengatakan bahwa dunia termasuk negara-negara di kawasan ASEAN saat ini menghadapi dua tantangan besar, yaitu penanganan COVID-19 dan dampaknya, dalam arti ini dampak sosial ekonominya. Presiden menyampaikan bahwa tantangan tersebut semakin berat karena situasi global yang sangat dinamis saat ini. yang ditandai, antara lain, persaingan atau rivalitas antara kekuatan besar, negara-negara besar atau kekuatan besar yang semakin meningkat. Kemudian adanya pesimisme terhadap multilateralism juga kita lihat semakin besar. Dan Presiden juga mengatakan bahwa rule-based order semakin banyak dilanggar. Nah, dengan kondisi perubahan geopolitik seperti saat ini, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya peran ASEAN di dalam menafigasi perubahan ini. Bapak Presiden menyampaikan bahwa lebih dari lima dekade, ASEAN telah memiliki fondasi yang cukup kuat sebagai komunitas di dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada selama ini. Dan mensikapi situasi tersebut, Presiden menekankan dua hal. Sebelumnya Presiden mengatakan bahwa dengan fondasi yang kuat, yang sudah dibangun lebih lima dekade ini, diyakini bahwa ASEAN akan mampu untuk melewati masa sulit sekarang dan ke depan. Nah, selanjutnya Presiden menekankan dua hal utama. Pertama adalah pentingnya ASEAN untuk memperkuat kerjasama percepatan pemulihan ekonomi ASEAN. Bapak Presiden mengingatkan situasi ekonomi yang cukup terpuruk selama akibat dari pandemi, dan Presiden menyampaikan hasil laporan IMF yang keluar dua hari yang lalu yang merevisi pertumbuhan ekonomi dunia dari minus 3 persen menjadi minus 4,9 persen. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pentingnya seluruh negara ASEAN bekerja lebih keras agar ekonomi ASEAN, ekonomi kawasan dapat tumbuh kembali secara lebih cepat. Nah, untuk dapat menumbuhkan kembali ekonomi ASEAN, Presiden menekankan konektivitas adalah kuncinya. Baik konektivitas barang, konektivitas jasa, maupun konektivitas para pelaku ekonomi yang secepat mungkin segera dapat dihidupkan. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan ASEAN perlu mulai melakukan pengaturan mengenai ASEAN Travel Corridor. Saya ulangi, ASEAN Travel Corridor secara hati-hati terukur dan bertahap. Dimulai dengan Essential Business Travel Corridor berdasarkan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Nah, ASEAN Travel Corridor ini penting, selain penting untuk percepatan ekonomi ASEAN, sekaligus juga dapat menunjukkan arti strategis dari komunitas ASEAN, baik di kawasan maupun di mata dunia internasional. Presiden mengatakan, hendaknya para pemimpin ASEAN segera menugaskan para menteri untuk mulai membahas ASEAN Travel Corridor ini. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan tidak kalah pentingnya konektivitas digital, terutama fasilitasi untuk e-commerce, e-health, e-learning, termasuk perluasan akses bagi UMKM untuk masuk ke platform digital. Selain itu, di dalam statement Bapak Presiden, Indonesia menekankan bahwa penanda tanganan ARSEP tahun ini memiliki arti strategis bagi upaya pemulihan ekonomi dan ini juga merupakan momentum bagi penguatan resiliensi ekonomi di kawasan pasca COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati, itu adalah bagian pertama dari statement Bapak Presiden, yaitu yang terkait kerjasama untuk pemulihan ekonomi kawasan. Nah, hal yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya penguatan kerjasama kawasan, regionalism. Bapak Presiden mengatakan bahwa di tengah pesimisme terhadap multilateralisme, maka kerjasama kawasan menjadi lebih penting untuk mengembalikan harapan terhadap multilateralisme yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Bapak Presiden menekankan bahwa kerjasama ASEAN dan ASEAN Lab Mechanism dapat menjadi mesin penggerak bagi stabilitas dan perdamaian kawasan di era New Normal ini. ASEAN harus menjadi guardian agar kawasan kita tidak menjadi ajang power projection negara-negara besar. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan agar ASEAN harus menjadi subjek, harus menjadi subjek, dan bukan menjadi objek dalam politik global. Untuk itu Bapak Presiden menyampaikan persatuan dan sentralitas ASEAN menjadi kunci. Nah dalam konteks kerjasama regional inilah Bapak Presiden kembali menggarisbawahi pentingnya terus memperkokoh ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mengedepankan inklusivitas kerjasama rule-based order dan confidence building. Teman-teman media yang saya hormati, KTT ke-36 ASEAN ini mengadopsi dua dokumen. Yang pertama adalah Leader's Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN Rising Above Challenges and Sustaining Growth Sementara dokumen yang kedua adalah ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of World. Dokumen pertama teman-teman yaitu Vision Statement pada intinya berisi komitmen para pemimpin ASEAN untuk memperkuat solidaritas dan mekanisme kawasan guna mewujudkan kawasan ASEAN yang kokoh dan mampu mengatasi tantangan dunia saat ini. Beberapa hal yang digarisbawahi di dalam dokumen Vision Statement tersebut antara lain, komitmen untuk mengurangi dampak COVID-19 melalui rencana pemulihan yang komprehensif kemudian komitmen realisasi tepat waktu ASEAN 2025 forging ahead together kemudian menekankan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai perdoman pelibatan ASEAN di kawasan Asia Pasifik dan juga di kawasan Samudera Hindia. Jadi ini merupakan penegasan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific harus menjadi guidance bagi engagement ASEAN baik di kawasan Asia Pasifik maupun di kawasan Samudera Hindia. Selain itu di dalam Vision Statement tersebut disebutkan juga bahwa penyelesaian kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP dan penandatangannya di tahun 2020 ini menjadi sangat penting artinya. Kemudian Statement juga menyoroti kepastian respon yang tepat waktu dan efektif terhadap tantangan dan krisis di ASEAN melalui penguatan koordinasi. Jadi koordinasi menjadi kunci selain koordinasi konsensus dan konsultasi. Nah hal lain yang disoroti di dalam statement adalah koordinasi antara seluruh negara anggota ASEAN dalam penanggulangan bencana melalui AH Center. Teman-teman dokumen yang kedua yang diadopsi tadi sudah saya sampaikan ini terkait dengan Human Resources Development jadi ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work. Deklarasi ini intinya bertujuan untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia. dan untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia dan setiap negara ASEAN antara lain akan memelihara budaya belajar di seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran pengembangan keterampilan. Selain itu deklarasi juga menyoroti penerapan atau pentingnya inklusifitas pendidikan dan pekerjaan terutama bagi wanita orang dengan disabilitas lansia dan warga di wilayah-wilayah yang terpencil. Selain itu deklarasi juga menyoroti pentingnya penerapan inovasi dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dan mengembangkan infrastruktur untuk memastikan akses internet dan IT sehingga peluang revolusi industri 4.0 dapat dilakukan. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan hasil dari KTT ke-36 ASEAN dan juga statement yang disampaikan Presiden selama KTT ini. Nanti akan ada kegiatan lanjutan yaitu berupa diskusi atau special session mengenai Women Empowerment in Digital Age yang akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri kemudian juga akan ada beberapa pertemuan interface antara lain dengan parlemen dengan bisnis dan juga dengan pemuda. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih.